Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Ibu Alza Nah di video kali ini saya mau buat bolu pandan coca chips Ini enak sekali untuk cemilan, ide jualan, ataupun kado atau hantaran ya Mau tau cara buatnya silahkan ditonton Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya Terima kasih Nah ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Ada tepung terigu sebanyak 120 gram Minyak sayur atau minyak goreng 100 mili Gula pasir 100 gram Kemudian ada telur ayam 2 butir ukuran sedang Susu bubuk ada 2 sendok makan Jus pandan ini saya pakai secukupnya aja Dan baking powder 1,4 sendok teh Santan instant 65 ml Boleh menggunakan santan seker ya SP setengah sendok teh Vanili bubuk 1,4 sendok teh Dan sedikit pewarna hijau ya Pertama kita siapkan wadah bersih Masukkan 2 butir telur ayam Gula pasir Vanili bubuk Kemudian SP Lalu di mixer Pertama kita mixer dengan kecepatan rendah selama 10-15 detik Lalu kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Selama 5-7 menit Atau sudah mengembang putih kental dan bejejak ya Nah ini sudah mengembang putih kental dan bejejak Jejak mixernya tidak mudah hilang ya Tandanya Adonan sudah mengembang dengan baik Kita matikan mixernya sebentar Lalu tambahkan Kita siapkan ayakan ya Masukkan tepung terigu Ini kita ayak agak tidak bergumpal nantinya Atau bergerindil ya Kemudian masukkan 2 sendok makan susu bubuk 1,4 sendok teh baking powder Kembali di ayak Kemudian diaduk dulu Tanpa kita nyalakan mixernya Agar tidak berterbangan nanti saat kita mixer tepung terigunya ya Setelah agak tercampur Kita nyalakan mixernya Ini kita mixer dengan kecepatan rendah Sampai tercampur aja ya bun Jangan terlalu lama Kemudian kita matikan mixernya sebentar Masukkan santan instan Tambahkan jus pandannya Ini saya menggunakan 1 sendok makan ya Lalu saya tambahkan dengan pewarna hijau Secukupnya Diaduk kembali Sampai tercampur rata Boleh menggunakan pasta pandan aja ya bun Karena saya habis stok pasta pandannya Jadi tadi saya gunakan jus pandannya Kebetulan ada pohon atau tanaman pandan di rumah ya Lalu tambahkan minyak goreng ke dalam adonan Sambil di mixer Ini kembali kita mixer hingga tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata seperti ini Kita matikan mixernya Lalu kita aduk menggunakan spatula Kita rapikan bagian tepi-tepi wadah ya Dan kita aduk menggunakan aduk teknik balik Dari bawah ke atas Untuk memastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar wadah Ini menyebabkan kuenya bisa bantet Dan kita masukkan ke dalam cetakan Ini cetakan agak besar ya Seharusnya kita gunakan Diameter 16 ini Cetakannya ada Cuma 21 ya Saya pakai aja nih pun Agak kebesaran tapi gak apa-apa Sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW ya Kita ratakan menggunakan lidi seperti ini Lalu dihentakkan beberapa kali Agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Selanjutnya ini saya beri topping Saya beri topping co-co chips seperti ini ya Saya taburi aja di atasnya Oh iya Carlo KW tadi Saya gunakan 1 sendok teh Tepung terigu 1 sendok teh margarin Dan 1 sendok teh minyak goreng ya Dicampur aduk Kemudian kita kukus Sebelumnya kukus sudah saya beri air Dan alas ya Kita kukus selama 20 menit Atau sampai matang Dan ini sudah 20 menit Kita tes menggunakan tusuk lidi ya Jika tidak ada yang menempel pada lidi Tandanya kue ternak telah matang Kita matikan api kompor Lalu kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Dan ini kita tunggu agak hangat ya Setelah agak hangat Kita keluarkan dari cetakannya Nah ini dia hasilnya Kita letakkan ke dalam piring Atau tempat sajinya ya Nah ini dia Bolu pandan cocik chipnya Sudah matang Ini empuk banget ya Harum Jika sudah dingin Tinggal kita potong-potong Sesuai selera masing-masing aja Mudah kan cara membuatnya Resetnya pun sangat simpel sekali Terima kasih ya Telah menonton video ini Semoga resep jauh rompaan Sampai jumpa di video selanjutnya Ini saya mau coba ya Ini sangat lembut Moist Empuk ya bun Bismillah Hmm Ini manisnya pas Lembut Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya